Audiotone mempersembahkan sebuah audiobook novel berjudul Suamiku, Pria Lumpuh, karya autor Erna Surliandari. Bersama saya, Pimoy, sebagai pengisi suara. Episode kelima, Berusaha Ikhlas Dengan Keadaan. Selalu terdengarkan. Hei, kamu apain anak saya? Mau kamu celakain? Mentak Mama Ayu yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu. Mah, suaranya jangan keras-keras. Ini ICU loh. Biarin, bila perlu, Mama teriak sampai kedengeran keluar rumah sakit ini. Biar semua tahu dia itu jahat. Bu, sedikitpun saya nggak pernah ada yang meniat jahat sama anak ibu. Nggak ada. Saya merawat beliau dengan ikhlas. Ya ikhlas, orang kamu digaji sama rumah sakit ini? Apa mau saya suruh pecat sekalian? Jangan-jangan kamu mau malpraktek anak saya lagi. Mama, kenapa jadi gini sih ngomongannya? Nggak sopan. Kayak nggak berpendidikan. Sus, maaf ya. Istri saya masih shock soalnya. Ucap Tuan Erlan pada Shiva. Shiva hanya diam, merasakan pilu di dalam hatinya. Ia merasa tak fokus lagi saat ini. Hanya terpikir sang ayah yang berada dalam sel tahanan tanpa alas dan makanan. Ia pun keluar, lalu izin dinas untuk melihat ayahnya di penjara. Maaf, nggak bisa temenin. Salam sama ayah. Semoga kuat dengan ujian ini ya. Ucap Erwin padanya. Shiva pun mengganti pakaiannya, lalu pergi dengan motornya menuju tempat yang selalu ada dalam bayangannya saat ini. Ma, Papa tahu kalau Mama sedang kalut saat ini. Tapi jangan seperti itu, Ma. Itu perawat bagas. Susah untuk mencari perawat lain. Mudah. Mama kan bayar orang mahal yang mau merawat anak kita. Kita rawat di rumah setelah dia sadar. Mama nggak mau ketemu sama perawat itu. Terus, Mama selalu ingat dengan ayahnya. Mama Ayu pun duduk dengan angku di sofa yang tersedia di sana. Ia terus menatap perkembangan bagas dan mengontrol pergerakan yang mungkin diberikan oleh sang putra padanya. Bagas, putra kesayangan mereka. Dan ia yang akan mewarisi perusahaan milik keluarga besar Adi Nugraha, sang kakek. Papa ke kantor saja. Selama bagas seperti ini pasti di sana sangat kacau. Setidaknya Papa harus meringankan keadaan. Bagas biar Mama yang jagain di sini. Ujar Mama Ayu. Tuan Erlan pun pergi, keluar dari tempat itu dan rumah sakit. Ia mencari Siva, namun tak kunjung ditemukan. Ia merasa bersalah, meski sebenarnya juga kecewa. Jika memang ayahnya lah yang menjadi penyebab kecelakaan putranya. Yah, bagaimana kabar ayah? Sudah makan siang? Tanya Siva pada ayahnya yang telah memaku setelan berwarna biru itu. Ayah nggak selera makan, Fah. Lihat nasi aja malas. Ayah keinget ibu dan adikmu. Mana lagi katanya kita akan didenda satu miliar? Jawab Pak Abu dengan begitu lemas. Hah? Satu miliar? Bagaimana bisa? Itu tadi ada pengacara mereka yang datang ke ayah dan bilang begitu. Pak Abu bingung. Dengan apa yang dihadapi? Apalagi semua tuntutan yang dibacakan untuknya. Tubuh Siva mendadak lemas. Bagaimana darah berhenti mengalir di sana? Baginya, yang keluarga yang selalu hidup pas-pasan. Puluhan juta saja yang mereka lihat. Apalagi satu miliar yang diminta. Siva saja. Mampu kuliah perawat karena beasiswa yang didapatnya sewaktu SMA. Bagaimana kita membayarnya? Bahkan menjual seluruh harta kita saja. Seperempatnya belum cukup. Kumam Siva. Ya sudah, pasrah saja, Fah. Biarkan ayah dalam penjara selamanya. Kamu urus ibu dan adikmu. Dia bisa dagang bakso sepulang sekolah. Palingan kalau di sekolah, dia bakalan dibully teman-temannya karena ayahnya napi. Tapi ayah yakin dia anak yang kuat. Ya, gak bisa begitu. Ya gimana lagi? Beginilah nasib orang miskin seperti kita. Bayar pengacara saja gak mungkin sanggup. Uangmu mending buat yang lebih penting. Enggak. Ayah akan bebas. Bagaimanapun caranya, Siva akan memohon untuk mereka bebasin ayah. Hei, kita juga punya harga diri, Fah. Jangan pernah mengemis belas kasihan seperti itu. Ayah gak suka. Siva gak mau. Kalau kita tercerai berai, ayah. Siva pengennya kita kumpul seperti biasa. Siva gak tega. Lihat ibu nangis di rumah. Biarin. Gak apa-apa ibu nangis. Hampir 30 tahun kami selalu bersama. Anggap saja ini latihan ketika ayah pergi menghadap ilahi nantinya. Ibu gak akan kaget lagi. Ayah, jangan bilang begitu. Siva gak suka. Kenapa malah bilang begitu di saat seperti ini? Pulanglah. Ayah akan di sini meratapi nasib. Ibumu yang butuh kamu sekarang. Pulang dan peluk dia. Katakan, ayah baik-baik saja di sini. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune. Terima kasih telah menonton.